Pemirsa pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kesehatan akan melakukan rancangan pembangunan dan pemindahan puskesmas muara Sabak Barat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas puskesmas yang harus sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam hal mempermudah pelayanan. Salah satunya membangun 17 puskesmas yang tersebar di sebelas kejamatan di Tanjap Timur dengan rincian 10 puskesmas rawat inap dan 7 non-rawat inap. Ada yang menarik dari sebarat jumlah puskesmas yang ada di Tanjung Jabung Timur, di mana hanya ada satu puskesmas yang telah memenuhi seluruh aspek standar puskesmas sesuai dengan permenkes, yakni puskesmas yang berada di kejamatan Dendang. Dalam hal ini, statusnya merupakan puskesmas non-rawat inap. Keberhasilan puskesmas tersebut namun berbanding terbalik dengan puskesmas yang berada di ibu kota kabupaten, yang kualitasnya jauh berbeda dan terkategori belum sesuai permenkes. Rencananya, kalau kondisi tanah yang ada sekarang di puskesmas abaparali itu tidak memungkinkan, lagi karena memang luas tanahnya tidak standar, tidak luas. Kalau untuk puskesmas non-rawat inap itu minimal 24 tumbuh. Kalau kita bangun puskesman rawat inap itu minimal 35 tumbuh. Jadi sekarang yang ada tidak nyamkannya sampai 24 tumbuh. Jadi otomatis kita harus tindakan. Karena kita membangun ini harus standar mas. Kita bagaimana menyelesaikan dengan standar puskesmas, bangunan puskesmas sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Menyikapi hal tersebut, Kabit Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, Nasrul Iman mengatakan, Seyogianya puskesmas yang berada di muara Sabak Barat dapat mencerminkan keberhasilan wajah dan pelayanan kesehatan. Namun sayang kondisinya malah terbalik, di mana fisik bangunan mencerminkan puskesmas tidak memenuhi standar dari permenkes. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, Ernawati. Pemindahan ataupun pembangunan puskesmas Sabak Barat saat ini masih dalam proses serancangan. Lahan puskesmas Sabak Barat yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk dibangun, mengingat keterbatasan ukuran lahan yang tidak luas. Selain puskesmas muara Sabak Barat, Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur juga berencana membangun puskesmas yang sesuai permenkes di desa Panggalduri. Saya berharap, walaupun puskesmas saya yang saya bangun sedikit cuma satu, tapi sesuai dengan aturan gitu. Tahun ini, tahun kemarin dendang. Tahun ini panggalduri. Mudah-mudahan tahun depan kes mau, memang proses saya Sabak Barat.